Seorang pria ditemukan tewas di kawasan perumahan warga di Semarang malam tadi. Dari tubuh korban terdapat banyak luka goresan benda tajam dan leher tergorok. Diduga pria ini merupakan korban pembunuhan. Warga perumahan Cendana, Semarang malam tadi digegerkan dengan adanya penemuan sesosok pria yang tewas mengenaskan bersimbah darah di kawasan perumahan warga. Dari tubuh korban terdapat banyak luka goresan benda tajam serta luka mengangat di leher. Dari keterangan warga di sekitar lokasi tidak terdengar adanya keributan. Warga yang melintas menemukan sesosok mayat tergeletak di jalan dengan kondisi telungkup bersimbah darah. Polisi kemudian membawa jenazah korban ke kamar mayat rumah sakit karya di Semarang untuk proses otopsi. Selain itu, polisi juga mengerahkan anjing pelacak untuk mencari barang bukti di sekitar lokasi. Sehingga kini polisi masih melakukan penyelidikan kasus ini. Seorang korban tergeletak di pertimbangan jalan ini tadi. Dilihat di TKP tadi kan kondisi leher mengangah dimungkinkan. Korban ini adalah akibat dikohok oleh seseorang. Ini sudah ada dan kami minta semua warga untuk tidak memegang ataupun apapun. Yang jelas, korban biar saja di sini kita hubungi pihak aparat berwajib. Setelah kedatang kepolisian, tidak ada diidentifikasi biar kita serangkan pihak kepolisian.